You will always be glory, glory forever Kasih Tuhan Yesus Buat hari ini, buat momen ini Tuhan Tuhan setia, Tuhan baik Tuhan bukan cuman izinkan kami masih ada Tapi Tuhan izinkan kami bisa menikmati Engkau Tuhan Kami bisa menikmati kebaikan-Mu Bisa menikmati kesetiaan-Mu Tuhan Makasih Tuhan, makasih banyak Bapak Kami berdoa Tuhan, buat firman yang akan kami dengar Biar kiranya roh kudus mau kasih pengertian, kasih hikmat buat kami Dan di atas segalanya kami berdoa biar damai sejahtera turun Tuhan We pray for peace Roh kudus kami butuh damai sejahtera-Mu Tuhan Kami undang Engkau, roh yang manis, roh yang lemah lembut Roh yang mengajar, roh yang memberi pengertian Kuasai kami, kuasai hati kami terutama Tuhan Hamba-Mu yang berbicara maupun umat-Mu yang mendengar Tuhan Kuasai kami Tuhan Dengan kasih-Mu Tuhan We pray for peace Peace Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap menerima firman-Mu Buat kita sama-sama yang siap dengar firman Tuhan Katakan Amin Selamat sore saudara Silahkan duduk Terima kasih grow Ada yang pakai baju merah disini? Oh ada beberapa ya Tadi ibadah satu ya sudah tahu ya Kalau misalnya ibadah satu kita yang jam 10.30 itu kan penuh gitu ya Belakang jadi yang pakai baju merah tuh kayak Uh banyak gitu ya Jadi izinkan saya mengucapkan Sinnya kuai le Nyontek saudara Selamat tahun baru buat saudara yang merayakan ya Saya berdoa supaya saudara diberkati pasti Tapi saya berdoa bukan cuma berkat jasmani ya saudara ya Tapi juga saudara penuh dengan berkat rohani Saudara makin berkat sama Tuhan Yesus Saudara makin mengenal Tuhan Yesus Jalan sesuai dengan kehendaknya Makin nurut sebagai anak gitu ya saudara Dan saya juga berdoa Semua yang terbaik lah di tahun yang baru ini ya saudara Kesehatan ya kan Hubungan yang baik Supaya semua yang terbaik saudara bisa dapatkan Dan kita bisa sama-sama Sesuai dengan apa ya Tema gitu ya berarti Tema growth center sepanjang tahun ini Build Dengan berkatmu Dengan kesehatanmu Kita sama-sama siap membangun saudara Amin Dan membangun itu Itu perlu uang ya saudara Awkward ya Tiap kali ada yang ngomongin uang dari mimbar ini awkward ya Padahal belum ngomong apa-apa Iya gak Awkward ya Dan bahkan mungkin beberapa dari saudara Bahkan bukan cuma awkward Tapi saudara sampai panas hati Saudara sebel banget Tiap kali ngomongin uang nih Dari sini nih Kesel banget Sampai marah gitu Apalagi kita sama-sama tahu Bulan ini Kita lagi mempersiapkan diri Untuk masuk Februari Kita membawa yang namanya Persembahan sulung Buah sulung Tambah kesel lagi Iya gak Tambah panas lagi hatinya Ngasih satu bulan gaji Enak aja Gue yang kerja capek-capek Ini orang cuma ngomong enak-enak aja Jadi ini gereja atau mafia sih sebenarnya Gitu ya Tiap kali kita dengar Terutama soal persembahan sulung Langsung Nah Biar kita semua damai Saudara Makanya sore hari ini Ijinkan saya menjelaskan Oke Tapi saya mau kita clear sama-sama Apa yang saudara dengar Sore hari ini Bukan untuk minta Saudara kasih Oke Kita clear ya Yang akan saudara dengar Sore hari ini Adalah penjelasan Kasih tau Bilang sama-sama saya Penjelasan Karena dengan penjelasan Kita jadi mengerti Dan dengan pengertian Itu timbul kedewasaan Amin saudara Orang yang dewasa Bisa menentukan sendiri Saudara Perkara saudara nanti Kasih atau enggak Persembahan sulung Buah sulung di bulan Februari Itu antara saudara Sama Tuhan Oke Saya percaya Gereja enggak bisa Dan enggak boleh Intervensi proses itu Proses pergumulan Antara saudara Dengan Tuhan Untuk memutuskan Memberi atau enggak Saya percaya Itu antara saudara Sama Tuhan Yang akan Kita lakukan Sore hari ini Adalah menjelaskan Supaya ada pengertian Dan dari pengertian itu Ada kedewasaan Saudara Amin Nanti saudara yang tentuin sendiri Oke Karena perkara Ngasih atau enggak Berkat Tuhan Datangnya ke saudara kok Iya enggak Iya kan Yang bisa kita lakukan Ngasih tahu apa yang ada di Alkitab Sama persis Kayak kita Ngasih tahu soal Kasih Ada di Alkitab Kita ngasih tahu soal Iman Ada di Alkitab Kita kasih tahu soal Pengharapan Pengampunan Ada di Alkitab Sampai hal-hal yang aneh Kedengerannya Tapi ada di Alkitab Mujizat Kita kasih tahu Kita juga sama Sore hari ini Akan kasih tahu Dan sama-sama belajar Mengenai Persembahan sulung Oke saudara Jadi Saudara yang akan putuskan sendiri Saudara berdoa Amin Tapi paling enggak Paling enggak Kalau Kalau kotbah sore hari ini Ada motif Saudara Motifnya Paling enggak Paling enggak Ada damai sejahtera Di antara kita Growth Center Family Karena ada pengertian Di sini Jadi saudara Enggak terombang ambi Enggak terprovokasi Sama Nyinyir-nyinyiran Di sosial media Sama netizen-netizen Yang padahal Belum tentu Belum tentu Mengerti Amin saudara Supaya kita damai Bilang sama-sama saya Damai Oke Paling enggak Paling enggak Kalaupun Kalaupun Ada motif Dari mimbar ini Sore hari ini Motifnya itu saudara Supaya kita damai Amin saudara Siap ya Siap gak sih Siap ya Iya Sudah senang aja Relax aja Ini nanti Bebannya di saya Ini saya siapinnya Berat banget Ya If you know what I mean Kita akan belajar Dari keluaran 23 Saudara Keluaran 23 ini Pertama kali Kata First fruits Buah sulung Itu tuh muncul Di Alkitab Secara resmi Maksudnya apa Pastor secara resmi Karena Jauh sebelum Even keluaran 23 Di kejadian 4 Kalau saudara ingat Waktu Habel Mempersembahkan Itu tuh konsep Sulung Kasih yang sulung Itu tuh sudah ada Itu ratusan tahun Bedanya saudara Dari kejadian 4 Sampai keluaran 23 Poin saya apa Saudara tahu Sebelum ada hukumnya Sebelum ada teori Sebelum ada sesuatu yang real Tapi sudah dilakukan konsepnya Itu berarti bukan malah ketinggalan Itu justru kekal Saudara Dunia ini Kita baru sadar Ada gravitasi Saat siapa Yang pertama kali Mendiscover itu Isaac Newton Tetapi sebelum Isaac Newton itu Discover Bahwa ada gravitasi Gravitasi udah ada atau belum Saudara Udah Jadi bukan gravitasi Lebih kuno dari Isaac Newton Gravitasi sudah ada Sebelum Isaac Newton Gravitasi lebih kekal Dari Isaac Newton Buah sulung Sudah ada sebelum Keluaran 23 Artinya bukan buah sulung Lebih kuno Daripada keluaran 23 Tapi buah sulung itu Konsepnya sudah ada Dari dulu Lebih kekal Daripada keluaran 23 Dari konsepnya sudah kekal Tapi kita gak akan bahas Kejadian empatnya Kita akan Start belajarnya Dari keluaran 23 Biar lebih real Nah buah sulung Buah sulung ini Buah sulung ini sebetulnya Sudara Adalah pesta loh Festival orang Yahudi Yang diadakan pada awal musim semi Di awal panen Yang diadakan di hari ketiga Setelah Pasca Hari ketiga setelah apa Sudara? Pasca Jadi buah sulung ini Bukan gak ada apa-apa Terus kayak orang Bawa Buah sulung gitu Bukan Buah sulung ini adalah Sebuah perayaan Sudara Dan Lebih dalam tanda kutip Ekstrimnya lagi Ini perayaan Ucapan syukur Nah loh Buah sulung ini By the way Literally Buah sulung Sudara Buah sulung First fruits Bahasa Inggrisnya Itu benar-benar Buah-buah pertama Yang keluar Dari hasil panen Makanya namanya First fruit Dan itu bukan kiasan Bukan simbol-simbol It was literally First fruits Yang pertama kali muncul Saya tanya sama sudara Kita gak usah pake Yang dulu deh Karena kita kan bukan petani ya Kita juga agak bingung gitu Misalnya kalo di convert kayak sekarang Kan First fruit pertama Yang muncul pertama Hasil pertama Gaji Pertama kita Di bulan Januari Berat gak sudara ngasihnya? Berat kan? Tenang aja Ini jawabnya apa nih? Berat Berat Btw kita juga ngasih ya sudara Berat Berat kok berat Kita semua tau Tapi kenapa Ngasih first fruit kok bisa jadi Festival ucapan syukur sudara? Kok bisa Berat Tapi penuh ucapan syukur? Karena itu dia kenapa Tadi saya harus jelasin First fruit itu kapan Sudara masih inget Dilaksanakan tiga hari setelah apa? Paskah Passover Sudara masih inget Pertama kali ada Paskah Kenapa? Pelajaran sekolah minggu Sudara masih inget? Waktu zaman Mesir Ya kan? Tuhan mau bawa Bangsa Israel keluar Dari perbudakan Mesir Tapi Firaun Gak mau lepasin Firaun Masih kekeh Sampai Tuhan Harus kasih sembilan tulah Sembilannya udah horror Sudara Air jadi darah lah Ya kan? Itu kurang horror Apa lagi? Tapi udah sembilan Firaun masih gak bergeming juga Sampai akhirnya tulah ke sepuluh The ultimate one Sudara masih inget tulah ke sepuluh? Tulah ke sepuluh apa? Sudara Tuhan bilang Aku akan bunuh Semua anak sulung Di tanah Mesir Tanpa terkecuali Tuhan akan bunuh apa? Sudara Siapa? Anak sulung Semua anak sulung Di tanah ini Akan aku bunuh Tuhan bilang Tapi Tuhan kasih perjanjian Sama bangsa Israel Kalau kamu oleskan darah Domba Darah siapa? Sudara? Dan apa? Domba Itu kode Sudara Jadi Tuhan lagi kode Kodean Untuk perjanjian baru nanti Kalau Kamu oles Darah domba Di palang pintu kamu Di atas Sama di samping pintu kamu Saat malaikat maut Lihat itu Malaikat maut Akan lewatin rumah kamu Sehingga anak sulung kamu Gak akan dibunuh The angel of death Will pass over your house Itu kenapa? Namanya pass over Sekali lagi itu lumayan literal Akan pass over your house Kalau malaikat maut Lihat ada tanda itu Darah domba itu Di pintu rumah kamu Dan kita tahu ceritanya Betul Itulah ke sepuluh kejadian Semua anak sulung Mati Kecuali anak sulung Anak-anak sulung dari Bangsa Israel Itu pertama kali Ada paskah Mereka merayakan Kebaikan Tuhan Yang Mempass over Mereka dengan Darah domba Makasih Tuhan Karena darah domba ini Karena Tuhan udah bikin Perjanjian Covenant dengan kami Anak kami Anak sulung kami Selamat Sekarang Kami kasih sulung kami Kami kasih Hasil pertama Sulung Hasil pertama Dari pekerjaan kami Thank you Tuhan Tuhan udah lewatin Aku 2022 Serem banget Ganas banget Aku takut Apakah aku bisa lewatin ini Tapi ternyata Puji Tuhan Aku dan keluarga Masih bisa lewatin 2023 Bahkan kita masih bisa Sinciaan Thank you Tuhan Yesus Ini sulung kami Itu konsepnya Saudara Jadi Beneran first fruit ya Saudara literal Dan semangatnya Semangat Ucapan syukur Jadi Kalau misalnya saudara Selama ini sudah Memberi buah sulung Paling gak ada pengertian Yang baru Dan lebih tepat Gitu ya Jadi kasih Buah sulung itu Bukan kayak Oke Satu bulan gaji Tuhan itu kan Kalau kasih itu Berlipat-lipat gitu ya Pastor ya Kalau saya gak salah Di perjanjian baru Ada kayak Kasih Berapa sih 20 60 100 kali lipat Oke Berarti Kalau saya kasih Satu bulan gaji Berarti Saya expect Returnnya itu ROI nya Dari persembahan sulung saya Return of investment Saudara ROI nya At least 30 Segini ya Tuhan Bukan Saudara Tapi Makasih Tuhan Tuhan udah lewatin aku Ini sulung aku Tuhan baik Tuhan setia Tuhan kasih Tuhan bikin covenant Sama aku Makasih Tuhan Itu semangat Buah sulung Saudara Amin Itu perjanjian lama Supaya fair Kita belajar Perjanjian baru juga Karena kan biasanya Polemik Buah sulung ini Kan kayak Ah kan gak ada Di perjanjian baru Nah sekarang kita akan Pelajarin Ini bukan Bible study ya Saudara Jadi kita gak bisa kayak Komprehensif banget Tapi paling gak Saudara tau lah Saudara tau Asalnya Landasannya kayak gimana Di perjanjian baru Buah sulung itu ada Saudara Disebut Tujuh kali Jadi kalau ada yang bilang Buah sulung Tidak ada di perjanjian baru Itu salah Disebut betul persis sama First fruits Disebut tujuh kali Ada Tapi Ini dia Memang Bukan tentang Persembahan Oke Memang bukan Tentang persembahan Bukan kayak perjanjian lama Kasih buah First fruits Di perjanjian baru Itu tuh simbolis Beda sama Perjanjian lama Itu tuh literal Perjanjian baru simbolis Arti first fruits Di perjanjian baru Itu tuh person Pribadi Jadi first fruits itu adalah Pribadi Pribadi siapa pastor Nah ini yang menarik Tujuh kali disebut First fruits di perjanjian baru Itu tuh Ganti-gantian Saudara Pribadinya Bisa Yesus sebagai first fruits Ini contohnya ada di 1 Korintus 15 Ayat 20 Ini cuma salah satu contohnya ya 1 Korintus 15 Ayat 20 Tetapi yang benar ialah Bahwa Kristus Telah dibangkitkan Dari antara orang mati Sebagai yang apa saudara Sulung dari orang-orang Yang telah meninggal Lihat bahasa Inggrisnya But in fact Christ has been raised From the dead The apa First fruits Sama persis First fruits To those who have fallen asleep Ini Kristus sebagai first fruits Tapi ada juga Kita Manusia Umat tebusan Tuhan Sebagai first fruits Itu ada di Jakobus Jakobus 1 ayat 18 Kita lihat Jakobus 1 ayat 18 Nah Atas kehendaknya Kehendak siapa saudara? Tuhan Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita Oleh firman kebenaran Supaya kita Pada tingkat yang tertentu Menjadi apa? Anak sulung Di antara semua ciptaannya Of His own will He brought us forth By the word of truth That we should be a kind of First fruits Of his creatures Lah Jadi gimana nih Pastor maksudnya? Yang satu first fruits Tuhan Yesus Yang satu first fruits kita Jadi sebenarnya Yang mau dimaksud Dari konsep first fruits Di perjanjian baru Itu sebenarnya Sesederhana ini Kebangkitan Kristus Membuka jalan Buat kebangkitan kita Itu The whole idea Of first fruits Di perjanjian baru Kebangkitan Kristus Membuka jalan Buat kebangkitan kita Tadi kita udah lihat Kita udah baca Ada kebangkitan Kristus Terus ada juga Kebangkitan Kita Eh kita Bangkit juga Yesus bangkit Supaya kita Bangkit juga Yang duluan siapa? Yang duluan bangkit siapa saudara? Yesus dulu atau kita dulu? Yesus dulu Oke Tapi Yesus itu bangkit Untuk apa sih saudara? Supaya kita juga bisa Bangkit Jadi first fruits Di perjanjian baru Itu tuh memang Bukan persembahan Tapi lebih ke Sebuah paradigma Sebuah iman Sebetulnya Bahwa Yesus udah bangkit loh Jadi aku juga bisa bangkit Dan itu Buat orang-orang yang pertama kali denger Itu yang namanya Good news saudara Karena di jaman itu Mungkin Kalau kita mungkin Karena udah Besar di gereja Oma opa juga gereja Jadi kita tuh kayak Suka lupa gitu loh Sama the core message of Christianity The good news itu Yesus udah mati Untuk tebus dosa kita Dan bangkit Itu tuh kita udah kayak Blur Kita dateng ke gereja tuh Mau cuman denger kayak Lima langkah Untuk jadi Sukses Menjadi Punya hubungan yang baik Itu gak salah Tapi kayak core Christianity Itu tuh sebenernya adalah Yesus mati Untuk tebus dosa manusia Yang gak bisa tebus Diri kita sendiri Dan di hari ketiga Dia bangkit Yang menandakan Dia Tuhan Di atas segala Tuhan Buat orang Waktu itu Di perjanjian baru Itu mereka Kaget dengernya Itu pertama kali mereka tau Aku bisa lepas Dari belenggu ini Karena Kalau bukan Kalau gak Kita hidupnya Bejat banget Atau kita Suci Either way Kita ini Sebenernya Gak hidup-hidup amat Kita ini sebenernya Terjebak sama Idir kemunafikan kita Atau emang Kebejatan kita Gimana nih Cara kita lepas Dengan iman Percaya bahwa Yesus Sudah bangkit Akhirnya kita Juga bisa bangkit Itu Itu prinsip Yang bikin Kisah para rasul 4 Jadi make sense Buat kita Dari sekian Banyak hal yang Membingungkan Di Alkitab Saya gak tau buat saudara ya Buat saya Kisah para rasul 4 Itu salah satu hal Yang gak bisa saya pikirin Saya gak habis pikir gitu Kita coba baca ya Kalau saudara Ingat atau enggak Kita coba revisit Kisah para rasul 4 Ayat 33 Sampai 35 Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberi kesaksian Tentang apa saudara Kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup Dalam kasih karunia yang Melimpah-limpah Sebab tidak ada seorang pun Yang kekurangan Di antara mereka Karena semua orang yang mempunyai Tanah atau rumah Menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualan itu Mereka bawa Dan mereka letakkan Di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan Kepada setiap orang Sesuai dengan keperluannya To be clear Ini bukan buah sulung ya saudara Jadi saudara bukan kayak Jangan kayak Wih ini pastor Timmy Kok cocok logi gini Bukan Ini saya emang gak cocok lagi Ini bukan buah sulung saudara Tapi poin saya Saudara bisa lihat gak Makna first fruit Di perjanjian baru Bikin orang bisa kayak gini Ini bukan buah sulung Tapi konsep buah sulung Kebangkitan Kristus Membuka jalan Untuk kebangkitan kita Bikin orang-orang Di perjanjian baru Waktu itu Punya mental Se ekstrim ini Akhirnya saudara bisa perhatiin gak Ukuran persembahannya itu Jadi beda saudara Perjanjian lama Itu yang berat First fruit itu tuh Salah satu yang paling berat Persembahan yang paling berat Karena kan susah ya Seberat gitu ngasihnya Tapi itu Ngasih Hasil buah Hasil panen Dari tanah Punya kita Tapi perjanjian baru Kasih Tanahnya Kalau bahasa ekonominya Perjanjian lama Kasih produk Perjanjian baru Kasih aset Jadi sekarang Sudah bisa jawab Kalau misalnya Ada yang bilang kayak Wah itu sih mau-mauan gereja Mau cari duit mereka Kita kan sekarang hidup Di perjanjian baru bro Sudah sekarang bisa jawab Oh amin Betul di perjanjian baru Kalau gitu Minta akta tanahnya dong Gitu ya saudara Karena bukan itu Poinnya saudara Makanya kesini sedih banget Kayak Ini kita pusing sama perjanjian Baru perjanjian lama Bukan itu saudara Poinnya Poinnya adalah Apa kita Punya hati Yang mau kasih yang terbaik Buat Tuhan atau enggak Thank you Tuhan Udah tolong kita Thank you udah selamatkan kita Thank you udah bikin Covenant buat kita Ini sulungku Bukan soal kayak Atau mau Dibikin perjanjian baru Mari saudara Februari Saya tunggu Akta-akta tanah Di kaki saya Kan enggak Karena emang bukan itu Kok saudara Bukan itu poinnya saudara Poinnya hati kita Mau atau enggak Kasih yang terbaik Kenapa Karena Pemberian Itu tuh manifestasi Dari sikap hati Saudara Itu soal sikap hati kita Dan saya bukan bilang soal Kondisi hati loh Saya enggak bicara mood Anak saya harus bayar uang sekolah Terus saya bilang Nah sorry ya Papa lagi enggak mood Bayar uang sekolah kamu Bukan saudara Pemberian kita Bukan ditentukan sama mood Tapi dari Sikap hati Itu attitude Itu commitment Commitment saya Jadi provider Buat anak saya Whether I like it or not I will pay his tuition Sikap hati Bukan soal kayak Uh berapa Uh perjanjian lama Perjanjian baru Bukan saudara Kalau kayak gitu Kita kehilangan poinnya Saudara Dan saudara sadar enggak sih Kalau emang poinnya Tentang uangnya Tentang hartanya Harusnya tetap ada Perjanjian baru Di perjanjian baru Betul Tapi kan ini kita clear Perjanjian baru Bukan soal memberi kok Bukan soal persembahannya Tapi dengan konsep First fruit Versi perjanjian baru Waduh lebih ekstrim lagi Karena apa Saya tanya Ini rasul-rasul Suruh enggak saudara Dikotbahin kayak gini enggak Sampai mereka harus Kasih tanah rumah mereka Enggak Mereka sadar diri sendiri Enggak perlu dikasih tau Kayak gini Tapi dari hati mereka Tuhan Makasih Kalau Tuhan enggak mati Aku masih tetap mati Dan kalau Tuhan enggak hidup Aku enggak bisa hidup Aku masih stuck hidup Kayak gini Mau rumah Mau tanah Punya Tuhan semuanya Amin Keluaran 23 Ayat 19 Pertama kali Ya kan Muncul Keluaran 23 Ayat 19 Yang terbaik dari buah bungaran Hasil tanahmu Haruslah kau bawa Kedalam rumah Tuhan alamu Janganlah kau masak Anak kambing Dalam susu induknya Sebentar Selingan sedikit Ini kalau misalnya saudara bingung Ini kenapa ada anak kambing Disini Ini saudara tenang aja Ini kalau misalnya saudara tau kan Sebenarnya alkitab itu kan Sebenarnya buku Kitab surat gitu ya Itu kan ditulisnya ya Udah kayak kita tulis buku Kita tulis surat biasa Jadi sebenarnya enggak ada Poin-poinnya saudara Gitu ya Ini kita Orang-orang zaman Maksudnya Zaman-zaman baru ini Baru kita bikin poin-poinnya Supaya gampang Waktu itu Dimana sih Karena kan banyak banget ya Surat-surat kitab-kitab Oh Pasal ini Ayat ini Tinggal cari Oh iya Bener Gitu Jadi ini Nyangkut aja saudara Bukan cuma ini Berapa banyak saudara Kalau misalnya baca ayat Ada yang kayak Saudara bingung Ini hubungan ayat satu Kalimat satu sama kalimat dua apa ya Padahal satu ayat Ya kan Suka gitu Karena itu happens to be Nyangkut aja saudara Jadi ini kita enggak fokus Sama kalimat keduanya ya Karena ini kayak super weird gitu Ini apa sih hubungannya Gitu itu nyangkut saudara Tapi kalau misalnya saudara baca Seluruh keluaran 23 Ada hubungannya Tapi sore ini Kita fokus sama kalimat pertama Bring the best of the Apa saudara There you go Pertama kali muncul Bring the best of the first fruits of your soil To the house of the Lord your God Do not cook a nyangkut In his mother's milk Tapi menariknya saudara Saudara lihat Disini Tuhan bilang Bring Bahasa Indonesia nya Haruslah kau bawa Bukan give Bukan kasihlah buah sulung Bukan Give the first fruits Tapi Tuhan bilang Bring The first fruits Itu beda banget Bedanya dimana Contoh Saudara telpon saya Tim Tolongin gue dong Gue Short nih Jadi gak bisa hidup gue Waduh Yaudah lo perlu apa Ya kasih gue duit dong Pinjemin lah Oke Berapa Terserah lo Kan lo yang punya duit Buat berapa lama Ya 7 hari lah tim Oh 7 hari Oke deh Gue Kasih 700 ribu ya Buat lo ya At least Sehari 100 ribu You can manage lah Oke Thank you tim Sudah sudara dapat uangnya Sudara bisa hidup 7 hari Setelah hari ke 7 Sudara telpon saya lagi Woy tim Woy Gimana nih gimana Iya nih tim Gue udah doa lama Gue udah puasa Dan ini kuat banget tim disini tim Gue gak bisa tahan-tahan Gue harus telpon lu tim Ini suara Tuhan banget tim Oh kenapa bro Gue harus kasih 700 ribu ke lu Enggak Saudara gak kasih 700 ribu ke saya Saudara bawa balik 700 ribu saya Nangkep You don't give that 700 thousand to me You bring back my 700 thousand Makanya Tuhan bilang bawa Bukan kasih Banyak dari kita struggle untuk memberi Ini bahkan bukan ngomongin persembahan sulung lah Kita memberilah buat orang Kita susah banget memberi Karena kita pikir Berkat itu tuh Karena usaha kita Ini gue yang lembur Ini karena gue pinter banget Yang lain gak sekolah Gue sekolah tinggi banget Ini karena gue Connection gue Ini karena gue presentasi jago Ini karena gue Gak tidur nih Berapa kali Baru dapet bonus kayak gini Ini pendeta minta-minta duit Enak aja Tuhan bilang sorry Tapi gue bahkan gak minta lu untuk ngasih Gue minta lu bawa Semua yang lu pake Semua yang ada di rekening lu Itu punya gue You don't give it to me You bring that back to me Bawa Itu saudara Kalau misalnya kayak kita Kenapa nih harus Dan sebenernya saudara Kalau misalnya kayak kita Membuka diri gitu ya Sebenernya ini gak perlu dikotbahin Betul Buat saudara yang Apa ya Yang emang udah Yang gak tau ya Mengalami proses atau apa gitu Bahkan mungkin saudara dari tadi Saya jelasin saudara kayak Oh pastor Ini ngapain sih Saya tau lah Itu berkat punya Tuhan Saya memberi kok Sebenernya Yang dari tadi kita bahas Itu tuh mungkin Buat beberapa orang Itu tuh gak perlu dikotbahin Itu simple banget Yang jadi persoalan Biasanya Kenapa Tuhan minta first fruits Bukan soal Kenapa harus kasih Saya tahu Itu semua punya Tuhan Ini berkat dari Tuhan Aku mau balikin Tapi kenapa first fruits Kenapa Tuhan minta first fruits Kan udah ada Perpuluhan Kan udah ada Persembahan tiap minggu Kan udah ada charity Kenapa harus ada First fruits Ini sebenernya jawabannya Juga gampang Jawabannya ada di kata First fruits itu sendiri First Pertama Kita kasih first fruits Karena kita kasih Sama Tuhan yang pertama Karena Tuhan yang pertama Dalam hidup ini Saudara masih ingat Yohana 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama Sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah sendiri Pada mulanya Jadi bahkan bukan Kayak konsep Simbol-simbol gitu Existentially Tuhan yang pertama Tuhan ada duluan Dari kita semua Dia yang pertama Jadi dia berhak Minta yang pertama Dia berhak dapat The first Because he is the first Sesimpel itu Saudara Kita kasih yang pertama Karena kita mau Kita mau acknowledge Kita mau ingat Bahwa Tuhan yang pertama Dan dengan kita melakukan itu Sebenernya itu baik Buat kita saudara Karena itu tadi yang saya bilang Kita bisa belajar Untuk ingat bahwa Tuhan yang pertama Dalam hidup ini Kenapa kita harus Belajar ingat itu Karena berapa banyak dari kita Nggak niat Tapi sebenarnya Tanpa sadar Tuhan itu bukan pertama Dalam hidup kita Tuhan itu cuma Mesin ATM Jadi kalau kita bisa dapat Uang bukan dari Tuhan Tuhan kita nggak perlu Atau Tuhan itu cuma Career coach Jadi kalau saya bisa dapat Mentor CEO CEO Startup Influencer Influencer itu Saya nggak perlu Tuhan Kita pikir Tuhan yang pertama Prakteknya sebetulnya Nggak Membawa persembahan sulung Kasih yang pertama Kasih yang first Itu ajar kita Untuk ingat Tuhan Yang pertama In the beginning There is God Itu latih diri kita Tapi bentar pastor Saya kok nggak lihat Ini latihan ya Ini sih cuma Ngerjain saya Ini nggak cengli Buat saya Saya yang kerja Saya harus kasih gaji pertama Nggak tahu baliknya juga Gimana Ini saya nggak bisa Lihat latihannya Dimana Ini sih cuma Ngerjain saya aja Nggak ada cengli-cenglinya Buat saya Latihannya ada di mana Sudara Latihannya Ada di attitude kita Karena memberi Pemberianmu terhadap Seseorang Bisa kasih tahu Betapa pentingnya Orang itu buat kamu Saya ulang Pemberian kita Terhadap seseorang Bisa kasih tahu Seberapa penting Orang itu Dalam hidup kita Sudara sayang Sama suami Istri Sudara Pengen kasih hadiah Yang terbaik Tapi Gaji sodara Nggak cukup Untuk beli luxury brand Tapi sodara Hitung-hitung Eh ternyata Masih bisa Nggak beli luxury brand Tapi beli premium brand Masih mahal Tapi terjangkau Dan udah bagus Ya kan Walaupun Masih harus nabung Walaupun Sodara Nggak ngopi Selama satu bulan Walaupun sodara Nggak belanja Buat diri sodara Selama satu bulan itu Karena sodara Harus nabung Demi kasih yang terbaik Buat suami Buat istri Buat orang yang Engkau kasihi Dari situ Saya bisa lihat Betapa sayangnya Engkau sama pasanganmu Saya mau sekolahin Anak saya Di tempat yang terbaik Yuk Kita suami istri Yuk kita kerja banget Yuk kita kerja keras Kita nabung yuk Supaya anak kita Bisa sekolah yang terbaik Kita sacrifice Nggak apa-apa Yang penting anak kita Bisa dapat sekolah yang terbaik Dari situ Saya tahu Seberapa besar Cintamu sama anakmu Kalau kita Pengen tahu Kenapa first fruit Itu ajar kita juga Kau sodara Bikin kita ingat terus Tuhan yang pertama Dalam hidup kita Amin Soalnya masih bisa ngikutin Masih ada damai Nggak sodara Masih Bener saya takut banget Hari ini Bawain ini Oke saya udah selesai Saya minta pemusik Udah selesai Tenang aja dari tadi Kayak mungkin sodara Tahan-tahan nafas gitu Kayak Yang terakhir Kalau misalnya sodara Bila oke pastor I get it now Tapi masih ada satu Satu nih Yang ganjel Banget disini Kenapa harus kasih Ke gereja Pastor Saya sih Nggak masalah Sama uangnya Ada kok uangnya Bisa kok saya hidup Tapi kenapa Harus kasih ke gereja Itu jawabannya juga Sebenarnya Simple Kalau kita balik lagi Ke keluaran 23 Ayat 19 Sodara bisa lihat Kita balik ke keluaran 23 ayat 19 Bring the best of the first fruits Of your soil Kemana sodara To the house of the Lord Kedalam rumah Tuhan Allahmu Gampangnya Kenapa Kasih first fruits Itu ke rumah Tuhan Protokol sodara Sebenarnya Sesimpel itu Tapi buat sodara yang kayak Nggak 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 Saya harus kasih Saya harus tahu Kenapa Ke rumah Tuhan Alasannya dua sodara Alasan rohaninya Ya karena memang punya Tuhan Dibalikin Ke rumah Tuhan Sodara pinjem mobil ke saya Sodara balikin mobil sodara Ke rumah saya Atau ke rumah tetangga Ke rumah saya Dan apalagi Sodara masa Pinjem mobil saya Terus sodara telepon Tim thank you ya mobilnya Gue taruh di Gandaria City Yuk ambil ya Itu kurang ajar Sodara namanya Oke Simple banget sodara Itu alasan pertama Alasan rohaninya Punya Tuhan Dibalikin ke rumah Tuhan Tapi ada alasan kedua Alasan yang Practical Dan saya menyesal Saya juga nggak terlalu tahu kenapa Tapi sebenarnya Ini simple banget Ini practical banget Real banget Dan itu dia yang saya sayangkan Kenapa gereja tuh Tutup-tutupin Bungkus-bungkus gitu Dibungkus-bungkus dengan kayak Ayo memberi Supaya Diberkati Supaya tingkap-tingkap Langit terbuka Supaya belalang Belalang-belahap Tidak ada dalam hidupmu Tidak ada dalam rekening bangmu Itu sayang banget Karena Karena sebetulnya Alasan keduanya Itu tuh sebenarnya Practical banget Alasan Alasan kenapa Dulu orang perjanjian lama Itu bangsa Israel Kasih Best fruit mereka Kasih first fruit mereka Kedalam rumah Tuhan Itu untuk Membiayai hidup Orang-orang Yang full Mendedikasikan diri mereka Untuk melayani rumah Tuhan Bahasa sekarang Itu tuh Operasional Saudara Saya nggak tutup-tutupin Kita di tempat ini Kita nggak tutup-tutupin Buah sulung Untuk operasional gereja Dari dulu Sampai sekarang Sama Untuk membiayai Ini semua Untuk membiayai Orang-orang yang full Dedicated Bekerja Melayani rumah Tuhan Itu alasannya Kita nggak bungkus-bungkus Kita nggak Nggak Sudah mau Alasannya Dua itu Balikin ke rumah Tuhan Karena itu Emang punya Tuhan Sama yang kedua Untuk membiayai Rumah Tuhan Kalau misalnya kita berpikir Wah Mana ada yang mau Biayain rumah Tuhan Itu Saya juga kaget Saya akan ajak saudara Baca Nehemiah 10 Ayat 35 Ini jujur baru Buat saya Beberapa yang tadi Saya udah tau lah Lumayan lama Tapi jujur sama saudara Saya baru Temukan ayat ini Waktu saya siapin Kotbah buat hari ini And it blew my mind Kenapa Nanti saudara lihat Nehemiah 10 Ayat 35 Nehemiah itu kan Membangun Ulang tembok Yerusalem Betul saudara Oke Sebenernya Tembok itu tuh Sudah berdiri di Nehemiah 6 Saudara Tapi Nehemiah itu Sampai 13 Lah Jadi 7 sampai 13 Apa dong pastor 7 sampai 13 Secara garis besar Itu adalah Usaha Orang-orang Israel Untuk menjaga Bahasa sekarang Bahasa manajemennya Maintain Untuk menjaga Untuk merawat Untuk maintain Supaya Nggak rubuh lagi Supaya tetap Berjalan dengan baik Padahal Operasional banget ya Tapi kok mau ya Orang-orang ini kasih ya Kok mau ya Mereka bangun lagi ya Karena saudara lihat Nehemiah 10 Ayat 35 Ini nih Umat loh yang ngomong Ini bukan Nehemiah yang suruh Kalau saudara baca Ini umat yang sadar Mereka volunteer Ngomong ini Ini deklarasi Ini komitmen mereka Umat Ini mereka yang ngomong Kenapa It blew my mind Karena ini Mereka bilang lagi pula Setiap tahun Kami membawa kemana Saudara Ke rumah Tuhan Padahal operasional Mereka tau loh Sebetulnya Tapi tetap mereka mau kasih Bukan kayak Oh rohani-rohani Enggak-enggak Operasional Tapi mereka tetap Mau kasih Clear lagi Kita kasih ke rumah Tuhan Hasil yang apa saudara Pertama First Dari tanah kami Dan apa Buah sulung Segala pohon Kok mereka mau kasih ya Pastor Kan operasional Ih saya sih pas tau gini Ih saya sih kayak Saya pikir Kalau kasih buah sulung tuh Kayak rohani-rohani gitu Pastor Bukannya gak ada ya Saudara ya Itu kan covenant Itu kan dari tadi Kita ngomong soal Ucapan syukur Tapi kita juga gak mau Tutup-tutupin Ini memang untuk Sesuatu yang real kok Kenapa kok masih mau gak sih Operasional banget loh padahal Ini yang bikin Yang saya tadi bilang Blue my mind Ayat 39 Nehemiah 10 ayat 39 Karena orang Israel Dan orang Lewi Harus membawa persembahan khusus Daripada gandum Anggur dan minyak kebilik-bilik itu Disitu ada perkakas-perkakas Tempat kudus Pula para imam Yang menyelenggarakan kebaktian Para penunggu pintu gerbang Dan para penyanyi Kalimat terakhir Saudara baca sama-sama Satu dua tiga Kami tidak akan Membiarkan rumah Allah kami We will not neglect The house of our God Ada Orang yang hatinya Kayak gitu Dan sebenarnya Dan sebenarnya ini bukan Cuma Blue my mind Karena saya kaget banget Ada loh orang yang kayak gini Gak perlu kayak Diomongin dari sini dulu Ada yang dari sini kayak You know what Kita kasih Mau operasional Kita kasih Because we will never Neglect the house of our Lord Ada yang masih mikir kayak gitu Ada yang masih punya hati Kayak gitu Saudara Tapi bukan cuman Blue my mind It also broke my heart Saya gak tau mungkin Karena generasi Atau apa Zaman sekarang Saudara soalnya Kita kan Kekristianan ini Jadi Jadi consumerism Saudara Setuju gak setuju Sadar gak sadar Saudara datang ke tempat ini Untuk di entertain Kalau lagu gak cocok Saudara pindah Kalau AC dingin sedikit Saudara pindah Buat di entertain Kotbah Ngomongin duit tau gitu Gue ke gereja yang tadi Padahal temen gue udah ngajak Ini soalnya ngomongin duit sih Gue kan jadi berkat Gue kan jadi mujizat Gue kan mau dipromosi Gue pengen tau Lima langkah menjadi dipromosi Kita jadi konsumen Saudara Waktu Zaman pandemi Kita awal-awal Buka ibadah Ada yang buka masker Itu bahaya banget ya dulu Di belakang True story Ada yang buka masker Ditegor sama tim Prokes Sekarang kayaknya udah gak ada Dulu kalau saudara Dari kita lama ya di pandemi juga Yang pake Itu kuning tuh Ya kan Ditegor Karena bahaya Saudara Malah dimarahin balik Marah-marah di belakang Sampai dia keluar lagi Karena kita pikir Datang kesini tuh Kayak datang ke toko Kayak datang ke Disneyland I want to be entertained Kita lupa Kita datang kesini Buat worship Bahkan Sampai hal yang paling ekstrim Bahkan Kok lagunya gak cocok ya Sama gue ya Lah gak cocok Namanya worship saudara Yang worship itu Kita worship Tuhan Bukan Worship diri kita sendiri Saudara Lagu cocok Lagu gak cocok Kita worship Tuhan Saudara Itu Dari sisi saudara Tenang Kita juga ada Andilnya kok Saudara jadi consumer Kita jadi consumer brand Gereja Apa maksudnya Jadi consumer brand Jadi ngeliat market Wah kita gak boleh kehilangan market nih Lagu-lagu yang lagi keren apa ya Wah kita pake cara-cara apa ya Supaya kita gak kehilangan jemaat Dan kita takut Untuk ngomongin truth Kita takut untuk ngomongin kekudusan Kita takut untuk ngomongin hal yang memang ada di Alkitab Kita takut karena kita takut kursinya kosong Consumer brands Driven by consumers Kita udah lupa Tempat ini Kita datang Mau yang di atas Mau yang di bawah Mau yang suaranya bagus Yang suaranya gak bagus Kita datang buat puji Tuhan Saudara Makanya yang tadi saya bilang Ayat 39 Eh ya Ayat 39 kalimat tadi It broke my heart Karena udah berapa banyak Saudara Udah gak banyak Generasi sekarang yang masih bisa bilang You know what At all cost I will not let I will not neglect The house Of my God Seoperasional itu Senaif itu Tapi ada orang-orang itu Saudara Jadi Kalau Februari nanti Saudara mau membawa Buah sulung Membawa persembahan sulung Saya harap Saudara membawa Dengan tiga pengertian yang kita belajar hari ini Pertama Kita bawa Buah sulung Karena kita tahu Harta Berkat itu dari Tuhan Kita bawa balik Yang kedua Kita tahu Membawa persembahan sulung Bawa The first fruits Itu adalah hal yang baik Karena Tuhan memang yang pertama Dan bukan cuma baik buat Tuhan Terlebih baik buat kita Karena kita ingat Tuhan yang pertama Dan yang ketiga Kita Kalau kita mau kasih Buah sulung Saya harap Dengan mindset Dengan semangat Dengan hati yang Semurni itu Saudara Because We will not neglect The house Of our God Amin Saudara Saudara berdoa Saya masih tetap konsisten Dengan apa yang saya bilang tadi Tugas kita Bukan untuk Minta Convince Suruh saudara kasih Kita cuma kasih tahu Karena kita mau coba Bangun growth center Bukan jadi consumer brand Tapi jadi The house Of the Lord Our God Apa yang dia bilang Di Alkitab Kita kasih tahu Sama saudara Whether you like it or not Whether you do it or not Itu antara saudara Sama Tuhan Amin Saudara Kita nyanyi lagu ini Saudara Bukan soal uang Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Saudara bisa kasih uang Yang paling banyak Tapi hatimu Enggak saudara kasih Sama aja Tapi saya juga harus fair Mau bilang Saudara kasih hatimu Tapi saudara masih tahan-tahan Berkat Itu juga sama aja Either way Karena bukan soal angka Bukan soal uang Tapi soal hatimu Apa kita kasih Tuhan Yang terbaik Atau enggak Biar ini jadi renungan Sudara ya lagu ini Akan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Dihadakan katamu Yesusku Terimalah Korban syukurku Kini Yang mengalir Di hatiku Sebagai Persembahanku Takkan pernah Ku bawa Selain Yang terbaik Yang harum dan sejati Di hatiku Di hatiku Yesusku Yesusku Terimalah Korban syukurku Ini yang mengalir Yang terbaik Yang terbaik Di hatiku Sebagai Sebagai Persembahanku Sebagai Persembahanku Terima kasih Di hatiku Di hatiku Terima Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Terima kasih Kasih tahu Apa yang harus kami lakukan Dengan apa yang baru Kami dengar ini Tuhan Tuhan yang beracara Kasih jamaah Sejahtera Kasih pengertian Tuhan Buat kami Terima kasih banyak Bapak Meneraikan firmanmu Jaga anak-anakmu Jaga umatmu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih Terima kasih